Intro Ayo makan ya Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax selamat menikmati saudara Fahri saya nikahkan dan kawinkan putri saya Tania binti Andiko dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Tania binti Andiko dengan mas kawin tersebut tunai bagaimana saksi? sah? sah barakallahu laka wabarakalaikum wajma' bainakuma fi khairin walutfin wa'afiyah rabbana atina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakina'adha banar bifatli subhana rabbika rabbil azati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-mursalin 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 nah ibu-ibu sekalian lihat tuh si Neng Tania dia itu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah indama'askubati wa khusni'ilallah kita menyerahkan urusan kita kegelisahan kita hanya kepada Allah jangan sama orang umisi juga gak ngelarang misalnya ibu-ibu curhat sama orang silahkan tapi jangan seluruh masalah kita kita curhatin ke orang kalau orang itu masih demenama kita diiyain di-e-e-in tapi kalau orang itu udah benci sama kita lah nanti malah diunggar bener apa benar? benar iya si anu tuh si anu si anu tuh si anu si anu tuh si anu kan begitu makanya ibu-ibu sekalian kalau ada orang yang jahat sama kita benci sama kita iarin aja kalau kata saya iarin aja biarin aja biarkan saja mereka itu sebetulnya iri sama kita biarkan saja orang yang membenci menghina dan mencaci yang menyakitkan hati antupin aja sebab apa ibu-ibu sekalian kesabaran kita itu juga nanti pasti ada buahnya di dalam kita menghadapi permasalahan apapun menurut umi kuncinya cuma ada tiga ada berapa tuh? yang pertama lakukan yang namanya sholat ada yang bilang saya sholat maudah lohor asar maghrib isa subuh udah kabe maksud umi lakukan sholat tambahin sholat nafilah tambahin sholat sunatnya tambahin sholat taubatnya kenapa? karena di dalam sholat itu sendiri ihdinas suratul mustaqim kita dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kunci yang kedua nih dalam menghadapi permasalahannya pertama sholat yang kedua doa doa karena doa bisa merubah takdir nah yang ketiga yaitu sabar ada orang bilang ke saya begini Mi sabar mah udah tapi yang nama sabar itu memang berat banget emang sabar mah gampang diucap tapi sulit dikerjain bener apa bener? nah lah kalau timbang sabar mah sabar 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 semua orang juga bisa ngomong tapi ngerjainnya yang sulit kesabaran itu memang pahit ibarat jamu-jamu brotowali tau jamu brotowali yang pahit banget tuh tapi kalau jamu itu kita minum badan kita besok sehat kesabaran kalau kita jalankan buahnya lebih manis daripada madu ada yang bilang Mi emang madu semuanya manis ada juga deng madu yang pahit ya ya kan orang dimadu kan pahit itu namanya ya nah itu namanya madu yang pahit kenapa saya bilang kesabaran itu nanti buahnya akan lebih manis daripada kesabarannya buahnya manis banget karena Allah sudah berjanji yang artinya kata Allah pasti saya bales pasti saya kasih buah yang manis banget kenapa Umi bilang pastinya panjang karena disini ada lamlit tawkit siapa yang akan diberi balesan orang yang sabar di dalam menghadapi cubaan dan ujian dibalasnya dengan apa biahsanima dengan pahala dengan balesan yang lebih baik dari kesabaran yang mereka lakukan jadi balesannya lebih manis daripada kesabarannya Alhamdulillah tuh lihat tuh Ning Tania dan insya Allah Ning Tania ini karena dia itu sabar dianiaya dia sabar diginiin dia sabar dan insya Allah Ning Tania termasuk wanita yang dirindukan syurga dan juga Alhamdulillah Ning Tania juga udah masuk syurga ada yang tanya ke saya Mi bagaimana bisa masuk syurga orangnya masih hidup eh jangan salah syurga itu ada syurga akhirat ada syurga dunia iya kan syurga akhirat jumlahnya ada delapan kalau syurga dunia ledhatu dunia arbatun syurga dunia ada empat apaan tuh nah yang pertama syurga dunia al-aklu makan selama kita hidup tidak akan bosan yang namanya makan apalagi kita ibu-ibu dimana aja jadi bener apa bener lagi ngaji di kendaraan makan lontong ini namanya syurga dunia yang kedua an-naumu tidur nah kita juga sering banget nih apalagi kalau ibu-ibu ngaji ini musholah di majlis taklim yang AC-nya kenceng banget yang kipasnya juga kenceng banget wah syurga dunianya banyak banget tidur termasuk syurga dunia yang ketiga apa itu wasyurbu minum silahkan kita minum apa saja mau yang merah yang putih yang bening silahkan minuman yang tidak dilarang oleh agama kalau yang dilarang oleh agama jangan kenapa kesian saya kesiannya bukannya apa kalau ibu-ibu nanti minum minuman keras kemudian ibu teler kan bahaya pak pak bapak kok kayak begini sih pak kan begitu kan ya oh bapak dulunya kenceng banget kenapa sekarang peot pak nah tuh gara-garanya dari minuman itu minum itu termasuk syurga dunia nah yang terakhir dipele 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 syurga dunia yang terakhir annikahu yaitu nikah nah makanya tadi Umi bilang ning tanya mudah-mudahan tergolong orang yang dirindukan syurga dan sekarang juga udah masuk syurga syurga apa syurga dunia ya kan ibu-ibu sekalian sebetulnya banyak yang harus Umi sampaikan tapi karena memang urusan Umi mah banyak banget ning ngajar Umi mah dimana-mana juga masih ada jadi insya Allah nanti kita lanjutkan pengajian kita berikutnya ya yuk kita akhiri dengan doa insya Allah ilmu kita manfaat umur kita masrahat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddahu wa rahmat bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatawakina adha banar wa adakhilna aljannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin dakwahum fiha subhanakallahumma watahiyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati